Balai Besar POM bekerja sama dengan Satgas Pangan Kota Bandar Lampu melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional dan retail modern. Dalam sidak kali ini, Balai Besar POM temukan produk jenis sosis dan bakso yang tidak memiliki izin edar, Balai POM. Selain itu, Balai POM dan Satgas Pangan Bandar Lampu juga melakukan sidak ke pasar takjil. Dari hasil sidak ini tidak ditemukan panganan takjil yang mengandung zat terbahaya untuk dikonsumsi. Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung Susan Gracia Arpan menyampaikan, dari hasil sidak dan ditemukan panganan tak memiliki izin edar, pihaknya akan menarik panganan tersebut dari peredaran, serta akan memberikan surat teguran kepada manajemen pemasangan retail yang menjual produk tak memiliki izin edar. Jadi kalau di pasar, hari ini memeriksa 23 jenis makanan takjil yang hasilnya semuanya memenuhi persyaratan. Tapi sebelumnya juga ada hasil di sini, untuk jajanan takjil selama bulan Ramadan, Balai POM sudah melakukan uji 23 hari ini dan 174 sebelumnya hampir 200 sampel dan hasilnya Alhamdulillah memenuhi persyaratan semua, memenuhi syarat.